Halo, apa kabar Taurus? Disini aku akan membacakan pembacaan tentang tarot ya Disini aku akan memakai oracle Jadi, oke kita mulai aja lah ya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, Taurus disini aku udah ngambil oracle-nya satu ya You deserve love ya Kemudian tarotnya itu ada Ace of Pentacles Ada The Judgment Kemudian ada Five of Swords Ada Ten of Swords, Egg of Cups, Hermit, Page of Pentacles, Four of Wands, dan Ten of Cups Oke, ini tentang hatimu, ini tentang perasaanmu Ceritanya disini, kalau ngelihat dari si tarotnya nih ya Bercerita sebenarnya kamu tuh sedang ya berkecukupan ya berkebelimpahan Tapi kamu tuh merasa sedih gitu ya Apapun berjalan sesuai alurnya ya, tidak ada yang bencana bagaimana bagaimana tidak Kamu memanage keuangan juga berhasil ya Walaupun disini kamu tidak yang wah gitu ya Maksudnya tidak bergelimpangan harta gitu Tidak, tapi kamu berkecukupan disini dan kamu bisa memanage keuangan disini Tapi disini ada yang kamu rasa itu seperti kosong gitu ya Nah, terus disini tuh Kamu tuh merasa adanya perubahan yang drastis disini Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirimu gitu ya Padahal disini kamu tuh orang itu humble dengan siapapun ya Kamu tuh orangnya bersahaja berbaur dengan siapapun Sahabat, teman, sanak, saudara itu dekat denganmu gitu ya Bahkan apa namanya Kalau misalnya kamu diajak pergi atau kamu ngajak pergi mereka hangout gitu ya Mereka datang gitu ya Mereka mau gitu memenuhi undanganmu gitu Untuk bersenang-senang gitu Untuk merayakan sesuatu gitu Kamu tuh berkelimpahan yang Di bidang apa ya Banyaknya orang-orang yang bersamamu gitu Kamu tuh tidak sendirian orangnya gitu Kamu tuh banyak temannya Kamu tuh banyak dibutuhkan oleh orang-orang gitu Kamu orangnya gak sombong gitu ya Tapi disini tuh kayak kamu tuh ada yang kosong aja Hatimu tuh kosong Sepertinya kamu disini tuh jomblo gitu ya Kamu belum memiliki tambatan hati Kamu masih belum punya pacar atau pasangan intinya disini Nah Dari Sini Aku lihat juga Apapun itu Situasi apapun Entah itu karir Entah itu pekerjaan ya Entah itu Dalam kehidupan sosial Semua berjalan Ya berjalan begitu saja gitu Sesuai alurnya Tidak ada masalah yang bagaimana-bagaimana gitu Tidak ada penghambat-penghambat yang berarti gitu Ya Walaupun ada juga ya oke lah Namanya juga kehidupan Tapi tidak sampai membuat kamu yang stres sebagaimana gitu Tidak Tetap Jalan hidup itu lancar-lancar aja Lempang-lempang aja Bahkan Leluhurmu pun Tetap Masih bersamamu Untuk melindungimu Untuk menjagamu Kemanapun kamu pergi Dimanapun kamu berada Apapun yang kamu lakukan ya Semua Yang kamu kerjakan Itu semuanya Dipantau oleh Sang pencipta Dilihat dan dilindungi oleh Sang pencipta Dengan leluhurmu gitu ya Sebenarnya disini tuh Kamu sudah banyak keberlimpahan gitu ya Walaupun secara finansial Kamu itu yaudah Pas-pasan cukup lah gitu Cukup Bukan yang bergelimangan harta Yang seperti itu Bagimu itu cukup gitu ya Tidak tahu bagi orang lain ya Intinya kamu tuh adalah Kalau tentang uang gitu Terus kalau tentang Orang-orang di sekitermu itu Semuanya itu butuh kamu Semua orang tuh Menyayangin kamu Semua orang tuh Mengasih kamu Hanya saja disini Kamu tuh merasa Kamu sendiri gitu Padahal kamu tuh Orangnya rame gitu Orangnya rame tuh ya Ya itu Kamu tuh kan pandai bergaul ya Jadi orangnya tuh Humble ke semua orang gitu ya Walaupun tidak semua orang Tapi intinya Kayak Sama orang-orang Terdekat kamu Teman-teman kamu itu Banyak gitu Tapi kamu tetap Masih merasa Kosong hati kamu tuh kosong Karena disini You deserve love You are available Available Ya Disini kamu merasa Kesepian gitu ya Hanya itu aja sih Kamu itu ya Hanya kamu merasa Kesepian Padahal kami tuh rame Kamu itu dikelilingi Oleh orang-orang Yang baik Kamu dikelilingi Oleh orang-orang Yang Menyayangi kamu Walaupun itu bukan seorang pacar Atau seorang Pasangan gitu Tapi kamu disini Di Apa namanya Dijaga Ya Dijaga dengan teman-teman kamu Dengan keluarga kamu Sahabat-sahabat kamu Teman-teman kerja Di kantor pun Juga humble Dengan kamu Ya Tidak ada persaingan Persaingan yang Bagaimana-bagaimana Gitu ya Tetap kalian itu Team yang Kompak Gitu Terus Apa Kamu juga Enggak yang Orang neko-neko Gitu Lempang-lempang aja Hidup kamu ini Nah Tapi kamu itu Ingin Sangat Menginginkan Sebuah cinta Ya dari seseorang Intinya Kamu ingin Memiliki pasangan Hanya saja Belum ketemu aja Dianya siapa Gitu Belum Belum Bisa Bersatu aja Dengan pasangan Kamu Itu intinya Intinya disini Kamu masih Ya memang Diinginkan untuk sendiri dulu Terlebih dahulu Ya Disini Gitu Kamu disuruh untuk menikmati dulu Kebersamaan kamu Bersama sana saudara Dengan teman-teman Kamu disini Disuruh menikmati Masa-masa mudamu Masa-masa sendirimu Dujuh dulu Seperti itu Walaupun Kamu disini Ya bisa dibilang Single Ya Single Atau jomblo Yang semacam Itu intinya Kamu belum ada pasangan Tapi kamu Udah lah Nikmati aja Dulu yang ada Gitu ya Kebersamaan Bersama teman-teman Kamu Kalau kamu udah Bersama teman-teman Kamu juga Kamu lupa Lupa dengan Waktu Gitu ya Kamu juga Sebenarnya Bahagia-bahagia Juga dengan mereka Gitu ya Walaupun Kamu kadang Kalau melihat Ada pasangan Gitu Suka iri-iri Gitu Ya it's oke sih Tapi ya Bagaimana lagi Gitu ya Belum saatnya Aja kamu Bertemu dengan Si dia Gitu Si pasanganmu Ya So Jangan merasa Sendiri Kamu disini Tuh Cantik Kamu disini Tuh Ganteng Kamu disini Tuh Banyak Yang melindungi Gitu ya Kamu harus bersyukur Dengan ini Ya Dengan ini Karena Lihat ini Ada kupit-kupit ya Ada kupit-kupit Dan seorang wanita Memagang panah Gitu ya Tidak menutup Kemungkinan Kan Kalau misalkan Kamu sudah menikmati Ini Keberlimpahan Kamu tentang Pertemanan Juga Lagi Adem-ayemnya Sampai tahu Nanti dari Pertemanan Kalian Akan bertemu Dengan jodoh Atau nanti Teman-teman kalian Yang akan Memberikan kalian Jodoh Seperti itu Jadi Jangan terlalu Difikirkan banget Tentang Kejombloan Kamu Tentang Keseinggelan Kamu disini Gitu Nikmati saja dulu Bersama teman-teman Nikmati dulu Kehidupanmu Jangan terlalu Banyak Difikirkan Atau dirisaukan Suatu saat Pasti akan datang Kok jodohmu Gitu ya Tenang saja Jodoh itu Tidak akan kemana Oke Sekian dulu Pembacaan aku Kali ini Semoga Resonet Dengan kalian Jika belum Resonet Gak usah Dipaksakan Minta Aja Anggap aja Disini Hiburan Untuk kalian Mungkin Energi kali ini Bukan energi Kalian yang Aku bacakan Coba tahu Nanti di Pembacaan berikutnya Energi kalian Yang akan Terbaca olehku So Jaga kesehatan Kalian Dan Dadah Dadah Terima kasih telah menonton!